Intro Pernah ogah menikah si Ralsat Ibunda Reino Barak sebelum anaknya pilih persunting Syahini? Nanti kamu akan... Pernikahan si Ralsat Ibunda Reino Barak Tak pernah lepas menjadi sorotan publik Hampir 4 tahun membina biduk rumah tangga, keduanya selalu terlihat harmonis Namun tiba-tiba setelah pernikahan Syahini dan Reino Barak diisukan akan berakhir Isu perceraian mencuat disebut karena Syahini tak kunjung memiliki anak dari Reino Barak Akan tetapi keduanya tampak tak terpengaruh dengan berita yang ada Dan justru semakin memperlihatkan kehidupan rumah tangganya yang harmonis bersama Reino Barak Hal itu ditunjukkan Syahini lewat sosial media miliknya Sebelum menikah dengan Syahini, Reino Barak ternyata sempat mendapatkan pesan-pesan dari Sang Ibunda Reiko Barak rupanya sempat punya firasat kepada Sang Putra yang kini menjadi kenyataan Hal tersebut diungkap langsung oleh Reino Barak saat bermincang dengan Deddy Corbuzier Diakui Reino Barak setelah hubungannya kandas dengan Luna Maya Ia mengaku belum terpikirkan untuk menikah saat itu Bahkan Reino Barak mengaku hampir tak percaya dengan sebuah pernikahan Reino Barak mengatakan bila rencana untuk menikahi Luna Maya saat itu belum terlintas di benaknya Hal serupa juga diungkap Reino setelah menikahi Syahini Ia mengaku tak pernah berpikir untuk menikah sebelumnya setelah hubungannya kandas dengan Luna Maya Sebelum mengutuskan untuk menikahi Syahini, Reino mengungkap firasat Sang Ibu Dimana saat Reiko sempat berpesan Bila Reino akan segera bertemu Jodo dalam waktu dekat Tapi saya pernah dapat pesan dari ibu saya Suatu saat kamu akan ketemu orangnya dan kamu akan nikah Kayaknya sehingga lama lagi Dia pernah bilang begitu katanya Saya bilang ya semua orang itu impiannya begitu Saya tidak pernah risaukan Tapi memang benar kejadian dan cepat sekali Pungkas Reino Barak Alamak, negara belum hamil Kesungguhan Syahini bak diragukan Kakak Reino Barak tiduga pertanyakan usia asli Inces Ternyata Usia pernikahan sudah menginjak 3 tahun Pasangan artis Syahini dan Reino Barak Sampai saat ini tak kunjung memiliki momongan Bahkan sempat jadi buah bibir Sang suami akan menceraikan Syahini Karena belum bisa berikan anak Melansi dari aku di Instagram Terungkap obrolan mengenai misteri Usia Syahini yang sebenarnya Walhasil kabar miring itu Hingga saat ini ramai dikonsumsi publik Bahkan muncul sosok yang diduga membeberkan Mengenai pendapat kakak dari Reino Barak Terkait usia Syahini Rupanya ada kecurigaan yang diduga kakak Reino Barak Terkait usia adik iparnya Karena hingga saat ini tak kunjung hamil Sang kakak Reino pun diceritakan suatu hari Menanyakan tentang berapa usia Syahini Ya bahkan konon bertanya langsung kepada Syahini Hal ini lantaran jika usia Syahini Masih 40 tahun seharusnya masih memiliki sel telur Untuk dibuahi Beda halnya dengan usia yang lebih tua Makanya sampai kakak RB ditanya usia yang sebenarnya Karena kalau 40 tahun masih ada sel telurnya Ungkap seorang tersebut Pertanyaan itu rupanya sempat ditanyakan kepada Syahini Saat belum menikah dengan Reino Barak Hal tersebut yang gak penting untuk memeriksa kesehatan Dari mana kesuburan sang penyanyi Konon katanya Syahini tak menjawab pertanyaan dari kakak iparnya itu Ia bahkan menceritakan kesal hingga menuding kakaknya Reino Barak Terlalu ikut campur Nah pas gak bisa jawab dia bilang kakaknya ikut campur Cerita sosok tersebut yang tak diketahui identitasnya Bahkan beberapa waktu lalu juga sempat heboh Salah seorang netizen yang mengatakan Jika sel telur Syahini kosong Sel penyanyi diduga melakukan program hamil sendirian Tanpa suami di Jakarta Pagi-pagi buta Jauh dari kata mewah Restoran Syahini di Kritik Jorok Ada saluran kot di tengah area makan pelanggan Selain sebagai penyanyi Syahini juga berprofesi sebagai pembisnis Beberapa usaha yang dimilikinya Antara lain Hijab, baju kamis, madu, properti Dan juga restoran mewah Yang menyajikan menu khas Sunda Beredar kabar restoran mewah Syahini Dicap sebagai tempat makan yang mahal Karena tempatnya memang di bisni mewah Dengan mahal bertaburan pengapura Serta ada live musiknya Setiap hari dengan menu makanan yang jitar Namun salah satu pelanggan yang kebetulan mampir Untuk penjajah makan di restoran Syahini Mengatakan bahwa kondisi tempat tersebut Justru jauh dari kata mewah Bahkan ada saluran kot di tengah area makan Belum lama ini aku di Instagram Echawi Will Leverday mengunggah cuplikan video Yang menayangkan kesaksian dari pelanggan Mengenai kondisi restoran Syahini Tas 5M Lantai wakibatnya retak-retak Pelapon jebol ada saluran pembuangan kot Di tengah ruangan makan Sepi banget katanya Salah satu pelanggan yang menjajal restoran Mereks Syahini mengatakan Bahwa kondisi disana justru lebih mengkhawatirkan Selain sepi pembeli Kedapatan ada atap yang hampir mau jebol Lantai retak dan yang paling wujudkan Adalah adanya saluran kot di sepanjang area makan Sepi pembeli udah gitu ada saluran kot di sepanjang area makan Ucarnya Pelanggan seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat Ketika berkunjung ke restorannya Syahini Karena selama ini sosok si pembeli terkenal mewah dan glamour Melihat kondisi yang sedemikian rupa pelanggan tersebut Sepertinya tidak mau lagi berkunjung ke restoran Syahini Untuk yang kedua kalinya Kalau kayak gitu keadaannya Jangan dimampirin lagi deh gengs Ungkapnya Rupanya cukupkan video kesaksian dari salah satu pelanggan Yang menunjungi restoran Syahini Mencuri perhatian banyak dari netizen Terbukti dari banyak yang anda suka dari 713 orang Saat artikel ini ditulis Ratusan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan Kebanyakan dari mereka tidak menyangka sekelas Syahini Restorannya tidak terurus Sekelas prinses tajir kok jorok Cuma segitu doang restorannya ujar netizen Sumpah lebih bagus stafi eko Padahal eko rakyat juatah Ujar netizen lainnya Sebagai netizen Ada lain yang juga menuliskan komentar Dengan memberikan kritik ke Syahini Karena saluran pembuangan yang ada dianggapkan pelanggan Akan merusak pemandangan Dan akan memunculkan bau yang tidak sedap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!